selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya saya dokter manajemen dokter gigi Ridwan Tony Hasyulan pada MKM Direktur Rumah Sakit Adil Muhammad Jun Sintang terkait pemberitaan yang sedang viral di media tentang pelayanan ambulan di Rumah Sakit Adil Muhammad Jun Sintang kami sebagai Direktur dan seluruh jajaran Rumah Sakit Adil Muhammad Jun memohon permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang secara khusus kepada keluarga pasien yang kami layani pada tanggal 15 Juli tahun 2024 kami mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat tetapi kami ada terus berusaha untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dan profesionalisme individu pada kesempatan ini kami, Rumah Sakit Adil Muhammad Jun Sintang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dan kami siap menjadi masyarakat kritik yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Adil Muhammad Jun Sintang permohonan maaf ini kami sampaikan dengan sungguh-sungguh dan dari dalam dobu hati kami dari Direktur dan seluruh karyawan di Rumah Sakit Adil Muhammad Jun Sintang Bapak Ibu itu yang kami sampaikan sedentar supir ambulan Bapak Suardi menyampaikan beberapa hal permintaan maaf juga dan kami persilahkan Bapak Suardi boleh Pak saya Suardi supir ambulan rumah sakit umum daerah Adil Muhammad Jun Sintang menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan ambulan yang diberikan kepada keluarga pasien pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku terima kasih kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Direksi Rumah Sakit Adil Muhammad Jun Sintang dan seluruh kita yang hadir di tempat ini dan Bapak Ibu demikian kami sampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya selamat menikmati